Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa mawala wa ba'dah wa ba'dah khadratal qurama wal jula sa'il a'iza seluruh jajaran pengurus di Yayasan Subulusalam Nusantara ada Ustaz Tekoh, ada Ayah Heri, ada Pak Yasir, Pak Jubri dan seluruh yang hadir haririn wal hadirat semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dohir dan batin diberikan istiqomah kelak sampai husnul khatimah amin ya rabbal, alamin baik, kita akan langsung masuk pada pembahasan karena sepertinya mahribnya itu agak cepat ini masuk di pembahasan, ini adalah kalam yang nomor 13 kalam nomor 13 nanti kisah Uwes Al-Qur ini saya kisahkan sekalian Bismillahirrahmanirrahim siapa orang takwa kepada Allah yang pertama dia itu yuhmad awaqib pasti terpuji nikmat seneng happy ending bahkan saya punya judul tulisan itu namanya wong soleh ngerti beres wong soleh ngerti beres kadang harus tahu prosesnya seperti apa Imam Ghazali pakar banget dalam menceritakan orang-orang soleh yang ngerti beres itu yang pertama wa yakfihi syaruman azu wa manhanu bagaimana saja dan orang yang takwa itu dia tidak terguncang oleh pujian, kemuliaan dari manusia disobyo, diangkat, dia itu tidak terganggu wa manhanu, dan dia juga tidak terganggu dari hinaan, celaan, dan sebagainya orang takwa itu yang pertama apa? happy ending nomor dua tidak terganggu oleh pujian nomor tiga tidak terganggu oleh celaan yang pertama siapa orang benar takwa kepada Allah maka pada akhirnya dia pasti happy ending sebelum saya kisahkan tentang Uwes Al-Qurni, saya akan kisahkan masih dalam kitab yang sama tentang seorang tabiin namanya Hamid Al-Lafaf Hamid Al-Lafaf ini dia memiliki prioritas di dalam ketakwaan lebih tinggi daripada dalam urusan-urusan yang lain saya tanya sama mas-mas yang jadi santri biasanya pas Jumatan itu senangannya datang awal, tengah, akhir, atau pas wismeh komat yang mana? awal, tengah, atau akhir? Alhamdulillah ini wajah-wajah awal wajah-wajah sebelum Qur'anan hamid Al-Lafaf itu dia melihat dia punya tiga tugas hari itu, hari Jumat tugasnya apa saja? yang pertama tugasnya dia harus nyirami tanaman tapi waktunya wepet sudah mau Jumatan tugas yang nomor dua tugasnya adalah dia ngambil jemuran gandum tapi juga mepet waktunya sudah hampir Jumatan tugas yang nomor tiga dia akan kedatangan tamu bukan hanya gandum itu dijemur tapi ditunggu lalu kemudian diambil dan dimasak tapi waktunya sudah apa? mepet apa? Jumatan ini penting untuk bapak-bapak ini kadang-kadang nunggu adhan nunggu adhan yang adhan yang terakhir atau malah tokoh-tokohnya sholat ada lagi yang datang gak sih Pak? gak sih datang tapi begitu khotib Assalamualaikum terus adhan itu langsung bisa Bismillahirrahmanirrahim plak les langsung ya tekan palestin tekan ngerti-ngerti maka harusnya ibu-ibu ini punya tugas kita semua paham bahwa leader di dalam keluarga adalah bapak dia orang yang memiliki tanggung jawab bukan hanya mencari nafkah sebagai keselamatan dunia tapi juga nafkah keselamatan akhirat event terbesar di dunia dimana nasihat diberikan dalam waktu yang nyaris bersamaan dan event itu wajib kumpul semua seluruh orang muslimin muslimat itu hanya event jumatan adakah kajian terramai di seluruh dunia ini kecuali kajian jumatan tidak ada yang paling rame seandunya ada jumatan dan itu reguler sepekan sekali betul atau tidak bayangkan kalau bapak-bapak ini pas jumatan yang merungok ke tenanan khutbay sayang enggak bismikawahumma ahya wabismikawahumma utawa enggak lihat sandaran terus ngerekis ngerti-ngerti ngilat rampong gitu jadi event terbesar dan itu event milik Allah langsung EO-nya ya kusdia Allah maksudnya dengan syariat enggak ada event seheboh jumatan sayangnya tidak dimaksimalkan mau maksimal gimana pak ustad kadang-kadang khutipi orang genah pucu orang genah ngomong apa betul atau tidak maka santri-santri ini tugasnya santri-santri ini bagaimana jumatan itu tidak usah terlalu lama tapi mengena tidak usah terlalu lama tapi mengena juran bayangkan orang pulang jumatan kalau orang balik training semangat enggak usah bilang dunia se-Indonesia saja jumatan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan sesuatu yang benar-benar risalah bernama takwa tidak usah dipepet-pepet ke politik enggak usah dipepet-pepet ke macam takwa aja itu udah bagus karena memang itu menjadi wajib salwalid Nabi Muhammad lah karena Hamid Al-Lafaf ini paham benar dua rokaat sholat jumat itu sebenarnya yang dua itu digantikan oleh dua kali mendengarkan khutbah kan begitu berarti rakno telat tapi tugasnya masih tiga tugasnya apa tadi nyirami tanaman terus ngambil jemuran gandum terus masak gandum masak karena mau ada tamu tapi Hamid Al-Lafaf terus kemudian Bismillah tidak usah bingung-bingung saya dahulukan urusan saya dengan Allah ini waktu mepet harus Jumatan kalau soal tugas-tugas itu wislah tak pak agar kustia Allah yang paling berat dari tugas itu Hamid Al-Lafaf ini diantara satu diantara orang soleh yang naik derajatnya itu mergo memiliki maaf dikisah disebutkan memiliki maaf cerewet jadi kalau dalam penelitian seorang wanita itu setiap hari harus mengeruarkan 20 ribu kata jadi kok urung leren itu lagi memenuhi target hari itu urung target urung rampung bisa ngelindir ngelindir apa jadi dia kebayang wah ini aku orang ngasih tugas ini jelas kena semprot istri tapi tidak Bismillah saya tawakal fa'idha azamta ulangi fa'idha azamta fatawakal alallah ay fa'idha ya ata waktus salati aw waktul ibadati fatawakal alallah ini diantara makna-makna kitab tafsir ketika datang waktunya engkau beribadah kepada Allah sudah tawakal untuk urusan lain kita tidak ada yang tahu pas rakim menggongkusti Allah podok karong ngeten mbak jenengan sudah terbiasa ini kan orang solih solih semua lah ya Bismillah pokok bakda subuh saya khusus untuk baca Quran atau bakda mahrib khusus baca Quran ini harus tawakal hp taruh harus tawakal ini tidak tawakal pas lagi mau kepikiran wah si kaya ini mau hp ini geter untuk transfer miliar itu kadang-kadang seperti itu kadang-kadang lagi berangkat ini hamid al-lafaf begitu berangkat hamid al-lafaf masuk masjid pas masuk masjid luar biasa jumatan beliau pasrah kikarugus jauh urusan nanti jangankan saya disemprot istri wong saya disemprot izra'il aja tidak tahu kan ini gambaran orang tawakal itu ngelidak keurusan saya ini penting fokus jumatan jangan sampai ketinggalan khutbah karena orang ketinggalan khutbah seperti orang ketinggalan dua rakaat ini termasuk mengingatkan saya sendiri karena saya sendiri tidak tahu kenapa kok yang orang jadwal khutib itu kadang-kadang telat padahal baik inilah pentingnya ngaji terkadang ngaji itu ngantemnya itu bukan kepanjedengan ketika saya seperti ini semua musing papat ngantem saya sendiri pulang dia dengan zikir menjalankan menjalankan tugas tugas sebagai seorang suami ini hamid al-afaf termasuk wong sing soleh jadi dia paham sebenarnya tugas apa tugas suami jadi istri asli orang ngopo ngepot tugas manut jadi akhirnya istri juga kata sang istri bilang demikian wismas alhamdulillah berkah jenengan di seki jumatan tidak tahu kenapa tadi itu pas jatah jenengan nyirami kok tidak tahu kok hujan apa hujan di tempat yang yang panjedengan kuduni nyirami terus kok itu dia tetangga itu salah ngambil gandum milik kita yang diambil gandum milik kita barang wismateng tidak seperti ini alhamdulillah tiga tugas terlambui gara-gara gelem takwa karagusti sallallahu alaihi muhammad lah takwa yang seperti ini sebenarnya kita akan sering merasakan asal syarat ketentuan apa beraku apa itu syarat ketentuannya kita akan masuk di kisah wes alqor ini itu mas panitia saya minta air putih kelupaan tadi air putih biasa saja makasih jadi begitu ya coba jenengan kalau memang sudah memiliki jadwal-jadwal saat ibadah nanti ya tadi itu wong soleh ngerti apa beres wong soleh ngerti beres saya lanjutkan jazakumullah matursun pokoknya endingnya bagus siapa orang benar takwa kepada Allah maka ia akan mulia terpuji pada akhirnya walaupun awalnya itu kayaknya tidak menyenangki maka tadi saya sampaikan happy apa ending happy ending kayak anak-anak santri itu pas zaman nyantri itu janurannya nangkitenan udahlah tidur terbatas ya pas liburan masya Allah bablas bablas pas liburan turu hp mangan mangan hp turu turu terus mangan hp hp mangan turu sekalinya melek dolan kenapa ini misinya misi balas dendam mumpung nangkuma puterannya jalanan seperti itu tidak ya buah 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 pas dipondok itu benar karena santri itu ya tadi dia itu yang digencet yang ditekan yang dipus adalah ketakwaannya diproses gak enak disini disebutkan yuhmad fi'awakibi tapi nanti akhirnya enak saya sampai tak tulis ada tulisan besar itu dipondok tulisannya begini jadi santri itu prihatin santri jadi itu mulia jadi santri itu prihatin santri jadi pasti mulia santri jadi pasti mulia kenapa yang dipus ketakwaan mana ada pondok yang tidak mewajibkan sholat jamaah ya kalau toh ada paling mungkin sebenarnya bukan pondok itu hanya sekolahan yang kemudian ada boardingnya sehingga bebas-bebas saja tapi pondok bersanad pasti diwajibkan sholat jamaah dipus bagian ketakwaannya bismillah rambut sak males-males kalau dipondok itu satu dua jus itu terlampaui kalau di rumah mboh maka beruntung yang punya anak masih dipondok kalau kata Imam Syafi'i ya kalau tidak mau merasakan prihatinnya belajar berarti dia memilih menjadi hinanya rekosonya orang bodoh pokok yang namanya ketakwaan itu yuhmad fi'awakibihi akhirnya akan diberikan kemuliaan selalu alai nabi muhammad sekarang saya akan cerita terkait oh bentar jangan wes al-qorni nanti agak akhir wes al-qorni ada satu pemikiran ya pemikiran yang ini umum apa iya tau nik takwaki dikai rejeki sok-sok keluar enggak muncul enggak pemikiran seperti ini pak bu kayak ini orangnya 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 tau sholat tapi orangnya kedua itu dia mobil mobil oke omah oke ya kan bondron oke duit oke orang ditung ditimbang selimutan duit padahal tau sholat ini kalau muncul menjadi pembicaraan di tempat-tempat tidak bertanggung jawab nang keringan nang pos ronda nang tiyo jadi orang ini bahaya ini harus kejawab harus kejawab insyaallah harus kejawab ada lagi kadang-kadang mikir apa ya tidak usah orang lain terkadang diri kita saja muncul ragu maka diantara min ni'amil a'zam lil mu'min al-yakin sumal-yakin sumal-yakin sumahakul yakin diantara nikmat besar bagi orang mu'min nikmat itu bernama bukan harta bukan tahta bukan cinta bukan apapun nikmat itu bernama hidup semakin yakin semakin yakin semakin yakin hatta hakul yakin maka pada lafad di dalam Al-Quran ada bahasa demikian ya ayuhalladzina amanuttaqum lah wakunu ma'as sadiqin eh orang orang-orang beriman kepada Allah bertakwalah kepada Allah wakunu ma'as sadiqin dan berkumpullah dengan orang-orang yang sadiq siapa orang-orang sadiq orang-orang sadiq itu orang yang membenarkan berita langit maka kenapa Sayyidina Abu Bakar radiyallahu an disebut Abu Bakar napa as-siddiq karena ketika orang lain ini kalau buat manusia kaken kuyun ya karena waktunya pendek full ilmu aja ketika orang lain itu meragukan Rasulullah Isra Mi'raj Sayyidina Abu Bakar langsung yakin maka beliau dikasih gelar apa as-siddiq wakunu ma'as sadiqin bersamalah kalian dengan orang-orang yang sadiq adalah artinya bersamalah kalian dengan orang-orang yang yakin emang kadang kita ini memiliki penyakit jenangannya ragu ada seorang raja namanya Harun Ar-Rashid raja Harun Ar-Rashid itu mau cek Quran wama yataqillaha yaja'allahu makhrojah wairzuku min haithul ayah tasib iya wahi wang aku kaya rojo ya sholat terus duitnya oke ya memper jajal aku pengen ngerti rakyatku yang takwa diurusi tenan kurang kera kusdia Allah ini kan masuk akal ya wairzuku min haithul layah tasib wa may tawakal alallahi fahu anaboh hasbush apa gelem tawakal ya bakal urusannya diurusi kera kusdia Allah selain dapat rezeki tak terduga ya rezeki min haithul layah tasib diurusi kera kusdia Allah iya saya sebagai raja wajar kalau terus kemudian banyak harta banyak dicepak cepak coba saya kepingin tahu rakyat saya yang takwa benar diurusi kera kusdia Allah tenan pora gitu ceritanya saya membaca ini pak di dalam uyun likayat nama kitabnya kaget ini cocok aku kadang muncul setiap hari sholat lima waktu jamaah munculkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akhirnya daripada penasaran ini raja kemudian keluar dari kerajaan nyamar sebagai seorang biasa sebut saja kasih nama dia nyamar sebagai orang namanya siapa kholit singkat ada kholit ini ini umpamanya jangan-jangan sebenarnya anak rojo rojo RT kholit dikeluar dia dan tidak pakai pengawalan dia nyari orang 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 toto sholat lima waktunya toto mojo quran toto tenan pura dia nanti akan paham yang namanya rezeki yang mengantarkan dirinya semakin dekat kepada Allah itu rezeki kalau ada rezeki tidak mengantarkan seorang kepada Allah itu bukan rezeki itu namanya ampas rezeki ini ampas jadi penyakit tambah okeh tambah mumet menurut cari ketemu sebut saja namanya siapa sampingnya kholit siapa soleh oke ini benar pas cocok cari ketemu sama orang yang soleh namanya soleh ketemu orang soleh namanya soleh assalamualaikum waalaikumsalam boleh saya ber kunjung ke sini boleh silahkan soleh itu begitu kedatangan tamu ini diantara tanda orang soleh yang gak harus namanya soleh kotarwa ini namanya soleh tanda orang soleh seneng kedatangan tamu seneng kedatangan tamu dan yang lega gay banget insyaallah hasil dakwah gaya-gaya kuno zaman bihan itu kerasa banget kalau di daerah dieng karena wah masyaallah sana orang lewat eh gak usah sana daerah sini rotok pelosok-pelosok pun sama anggar orang lewat itu kan tawani binara mau gue binara di daerah dieng itu muasih banget wah mau gue binara nyipeng meriki dahar meriki dan kalau sudah masuk belum boleh keluar kalau belum mau masyaallah lagi rotok medun terus temanggung medun tekan ungaran ini rotok merotoli paling-paling mau gue binara tekan simpang lima mau ngelirik-lirik anda orang semakin semakin ngutang kadang-kadang semakin orang gelap ngampir kadang-kadang kalau mampir mampir gak kompor di sini ini tanda orang soleh kembali lagi ke soleh tanda orang soleh kalau kedatangan tamu senang dan gerup mau gue pari as posinten siapa namanya namanya yang sebenarnya raja namanya siapa tadi khalid khalid silahkan silahkan wah kita khalid itu teman akrab kok teman akrab makan 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 dah ngobrol mas soleh keseharian ngapain oh saya kerjaannya adalah membuat sumur pulang ini raja pulang pasang pengumuman pengumuman-pengumuman mulai hari ini seluruh tukang-tukang sumur dihentikan jajal sesu aku tak mampir cik duit duit sekian lama sekian hari datang lagi assalamualaikum waalaikumsalam masyaallah khalid assalamualaikum waalaikumsalam rangkulan makan makan dari mana rezeki ini dari Allah dari Allah dari Allah dari Allah maksudnya saya memang kerja apa bukannya kayaknya sudah ada pengumuman tidak boleh ngali sumur itu dia sekarang karena saya orang yang saya itu dapat pekerjaan lain alhamdulillah apa pekerjaannya masyaallah saya itu kerjanya ini di kisah yang asli agak panjang saya percepat saya percepat kerjaan saya ini adalah sekarang nyari kayu bakar seorang tak makan seperlunya setelah itu tak masak ini buat makan-makan oke aku ndang bali orang kena ada wonggolek kayu bakar pulang dia kasih pengumuman tidak ada namanya pekerjaan para pencari kayu bakar jajal aku telung dinongkas tak rono ijek di wadangi orang untuk duit sokong singkat cerita saya percepat kisahnya sebenarnya masih agak panjang nama kita ma'uyunul hikayat agak panjang banget nah kemudian singkat cerita gini aja dipercepat seluruh bongso tukang-tukang dan sebagainya itu akhirnya peraturan dihentikan dihentikan jajal terakhir aku tak menggun soleh assalamualaikum walaikum salam bu darahnya ini loh khali teka masya Allah ini rejeki dari mana dari Allah iya dari Allah dari Allah cuma kerjaan kalau soal kerjaan itu hanya lantaran yang penting rejeki itu pasti dari siapa Allah tanda orang takwa mantep dia tidak gampang terumbang ambing oleh regulasi apapun yakin nek sehingga irjeki sehingga Allah hari ini kan orang enggak tahu kadang-kadang orang nyambut gawin ini ini hasil ini hasil ini kustia Allah kerasa ya gede salam alai nabi muhammad dan gede dan berkah terakhir akhirnya ngomong ini soleh bukannya sekarang pertukangan pertukangan kayak gitu itu sudah ada peraturannya dilarang lah itu dia saya penting lah kerjaannya apa penting ini halal kayu makan dulu enggak saya pengen tahu aja kau itu dapat rejeki dari mana dari Allah makan dulu makan kata dia sudah maiyyattaqillaha yaj'allahu makhrojah waiyarzukhu min haithu layahtasib tapi saya pengen tahu terus kerjaannya apa dia bilang aku daftar tentara security security pekerjaan pekerjaan yang bongso tentara ditutup terakhir pak yang paling terakhir itu dia bilang begini kalau saya sebagai seorang tentara kalau saya sebagai seorang tentara kan baru masuk dapat duitnya bagaimana yo tak cikuk diisik ke sini apa tak cikuk diisik ke sini kok bisa aku ngerti ini kok singkat cerita seperti itu ya Allah ya Rahman besok lagi tidak boleh ada istilah ngebon besok lagi datang lagi masih dikasih makan lagi begitu dikasih makan lagi dia bilang dia cokong disau kok kusti Allah ikhti hari mikir keri penting aku yakin ini tersok ngomong ngomong ngadek ke pedang ngapa 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 ngadek ke gaman ngadek ngapa gaman kok bisa loh besok lagi ini yang terakhir Raja Naro Nasir bilang demikian Saya punya ide Ada pencuri zaman kala itu Yang namanya hukum kisos itu Masih berlaku secara semurna Begitulah ya kisos Berlaku secara semurna Kalau sekarang Pakainya hukum Menggunakan hukum ta'zir Itu pun ada dalam Al-Quran Nah Saya akan menyaksikan sendiri Hukum kisos Potong tangan Yang akan menghukum seorang polisi Bernama siapa tadi Soleh Ini siapa Khalid yang sebenarnya raja Sengetok tanah Pas Pas Dia itu Bawa apa namanya Kayu Karena ketika ditanya Terus selama ini Nganggu pedang apa Kayu Begitu Akhirnya Dibawa ke kerajaan Terus pas mau Medan kayak gini Surat kayu Kodar Allah Dia bertanya Di dalam Ya Allah Allah Saya itu Menjamu tamu Demi ketakwaan Ya Allah Pasti Angkat Artinya Ya Allah Ini hanya Bumi Allah Yang bisa diulak Alik Karena Dan Zaman Saidina Umar Model kayak gitu Itu juga ada kok Dimana ada seorang Lagi minum Minuman keras Di dalam hatinya Lagi taubat Luar biasa Ketemu sama Saidina Umar Mudah Umar Kok aku Paling-paling Medi habis Di dalam hatinya Dia sangat menangis Ya Allah Aku Tia Allah Aku Tia Allah Aku Tia Allah Begitu Dibuka Kalau Saidina Umar Ternyata jadi Air putih Hal itu Pernah terjadi Artinya Saya hanya Mau menyampaikan Bahwa Ini bumi milik Allah Mau diatur Seperti apa Ya bisa Bisa jadi Saya hanya Mau menyampaikan Tenanan Takwa Khusdia Allah Terus Tamhuha Wa khalikin nas Bi khulukin Hasanin Ya Allah Kok urung tekan Kau ini Wes Al-Korni Kok is rampung ya Padahal Krumang saya Ini khusus Hari ini Saya gak 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 ada Guyonnya Ini Roto tenanan Singkat Ajalah Wes Al-Korni Ketakuan Wes Al-Korni Itu Ketakuan Yang tingkat Tinggi Kalau ketakuan Itu di dalam kitab Nama kitabnya adalah Syajaratul Ma'arif Itu terbagi menjadi Kedua Ada ketakuan Yang umumnya Kita pahami Namanya Salat Sodaqah Dan sebagainya Lalu Ada ketakuan Itu Di dalam kitab Syajaratul Ma'arif Itu ada satu Bab Babun Al-Ma'murat Wal-Manhiyat Al-Batinah Fi-Zahiriya Itu babnya begitu Kurang lebih begitu Bab Menerangkan Perintah-perintah Yang bernuansa Batin Larangan-larangan Yang bernuansa Batin Dalam ketaatan Yang bernama Zohir Perintah Perintah Zohir Bernama Solat Perintah Batinnya Bernama Di dalam Solat Kita Lillah Paham Salam Nabi Muhammad Larangan Zohir Bernama Jangan Pernah Tinggalkan Solat Larangan Batinnya Larangan Batinnya Jangan Pernah Solat Tidak Karena Allah Ini bergerak Barang Jadi Takwa itu Ada dua Ada Zohir Ada Batin Karena Terkadang Zohir Kita Solat Zohir Kita Solat Sementara Batin Kita Beruntak Ini Nilainya Sangat Rendah Sekali Bodoh Kulutak Pangklet Kalian Jenangan Jenangan Anak Luruh Dikonkon Sama-sama Manut Manut Seng Satu Mangkat Nek Dikonkon Meninggih Terus Mangkat Seng Siji Dikonkon Tapi Kalau Misuh Misuh Ya Gelem Tapi Kalau Misuh Misuh Ngece Kalau Bapak 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 Sama Atau Beda Beda Maka Dalam Taklim Muta Alim Besar Mana Dosa Antara Dosa Itu Bernama Al Ma'asyat Dengan Al Ihanah Ternyata Dosanya Besar Ihanah Misalkan Podot Ini Rasolati Apa Rasolat Ya Allah Aku Pengen Sholat Tapi Aku Sengatur Aku Pengen Banget Sholat Tapi Kerjaan Ya Allah Aku Elek Ternyata Ya Sisi Apa Rasolat Salat Rasolat Balung Kiri Kiri Ba Wistau Aku Sholat Wistau Iki Perintah Gusti Apa Gusti Ngongkorn 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 Aku Orang Dewi Saya Tanya Sama Tidak Sholat Kualitas Dosanya Sama Atau Beda Saya Mau Mengatakan Yang Terjadi Pada Wist Al-Kor Beliau Itu Melaksanakan Bernama Takwa Zahir Batin Apa Itu Takwa Zahir Batin Satu Ketika Ada Kelompok Dagang Ini Tertulis Dalam Kitab An-Nawadir Imam Kul Yubi Biasanya Imam Kul Yubi Itu Nulis Kitab Tebel Gede Gede Buat Kitab Referensi Tapi Beliau Punya Kitab Kecil Namanya An-Nawadir Beliau Kisahkan Ada Sekelompok Pedagang Dia Itu Rukub Fisafinah Naik Sebuah Kapal Di kapal Itu Singkat Cerita Kemudian Terjadi Badai Badai Yang Sangat Hebat Badai Yang Sangat Hebat Semua Orang Bingung Sementara Ada Seorang Yang Setengah Bahaya Agak Tua Tapi Setengah Bahaya Dia Dengan Santainya Duduk Bahkan Tenang Akhirnya Orang Tersebut Kemudian Sholat Ketika Semuanya Ketakutan Yang Luar Biasa Ini Orang Sholat Dengan Tenang Sehingga Orang Akhirnya Ngumpul Sholat Terus Melu Melu Sholat Anehnya Sholatnya Seorang Tersebut Yang Nanti Akan Ngaku Sebagai Wais Al-Korni Sholat Anteng Sementara Yang Lain Itu Akhirnya Kemudian Ini Orang Bertanya Ya Syekh Engkau Ini Siapa Saya Wais Al-Korni Seusai Sholat Kenapa Ketika Kami Meniru Sholat Engkau Kami Tidak Ditolong Oleh Allah Sementara Engkau Ditolong Oleh Allah Apa Kata Wais Al-Korni Beliau Berkata Utruk Dunya Utruk Ad Dunya Qabla Antat Surkahu Tinggalkan Di Dalam Hatimu Cinta Kepada Dunia Sebelum Kalian Benar-benar Meninggalkannya Sisakan Di Dalam Hatimu Untuk Allah Ini Roto Abot Abot Barangoten Mereka Berusaha Benar Abis itu Mereka Sholat Semuanya Dan Diparingi Karugusti Allah Selamat Di dalam Riwayat Yang lain Bahkan Kapalnya Tenggelam Tapi Orang Ini Bisa Mepet Ke Pinggir Pantai Dengan Buh Bia Caranya Selamat Kenapa Tadi Takwanya Bukan Hanya Zohir Tapi Zohir Dan Batin Yang Nomor Dua Nomor Tiga Tadi Kita Nyeritakan Ketakwaan Saya Baca Terus Saya Tutup Siapa Orang Takwa Kepada Allah Pasti Happy Ending Dan Yang Nomor Dua Nomor Tiga Bagi Orang Bertakwa Dia Tidak Gampang Terguncang Oleh Orang Yang Memuliakan Atau Memuji Tidak Pula Akan Tergampang Terguncang Oleh Hanu Orang Yang Menghina Keterangannya Seperti Apa Diingat Ingat Ya Insyaallah Kita Di Jumat Waki Kembali Lagi Ke Jumat Waki Mendatang Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Materi Ini Bagi Yang Belum Punya Materinya Nanti Dikirimi Aja Dikirimi Aja Jadi Kita Ngajinya Urut Enak Habis Bicara Takwa Bicara Apa Bicara Apa Insyaallah Ini Sepertinya Bulan Depan Masih Akdad Di Makolah Yang Ketiga Belas Demikian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Inti Ngaji Ini Adalah Pokok Dimantepi Lagi Yakin Yang Kepada Allah Karena Nikmat Tertinggi Adalah Nikmat Semakin Hari Semakin Yakin Semakin Hari Semakin Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Keraguan Terus Kemudian Siapa Orang Yang Yakin Kepada Allah Maka Yuhmad Fi Awakibihi Dia Pasti Akan Terpuji Endingnya Demikian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kesalahan Insyaallah Di Bulan Mendatang Saya Akan Datang Mungkin Jam Tiga Itu Oke Kita Ngaji Kitab Untuk Rumit Demikian Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh